Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video kali ini mau bakalan bikin capcai ya guys ya capcai nah bahan-bahannya sudah aku cuci sudah aku siapin semua ya guys ya nah ini guys nah ini bahannya ya wortel secukupnya ya diiris tipis-tipis dibelah-belah kayak gini ya biar tambah nanti disajikan biar tambah cantik ya tipis-tipis kayak gini terus tambah pentol bakso ya secukupnya diiris paru ya terus tambah bawang dikeprek atau diiris ya sama saus tiram rohiko nah ini brokoli hijaunya udah direbus Hai paprika merah diiris kotak sama koro ya koro yang tipis-tipis itu udah dibuang udah dipersihkan ya Hai nah ini jamur putih hai 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 ini jam jagung baby ya ya guys ya jagung yang kecil-kecil itu yang belum jadi besar nih di belah jadi dua diiris serong ya guys ya Hai nah ini ini wortelnya biar tambah cantik ya kalau dibikin kayak gini Hai nah nanti ini sekalian Hai diolahnya guys ya namanya capcai hai 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 ditambah pentol bakso ya Hai nah ini Hai ditambah tapi ya boleh ya guys ya biar pedas yang yang suka pedas ya Hai sesuka selera anda ya Hai nah ini Hai kadang ada yang enggak suka pedas kalau majikan kebanyakan enggak suka pedas ya guys ya Hai jadi ya cuman kayak gini aja ya yang penting rasanya Wow mantap guys ya ini ini saus kita saus tiramnya ya Hai dua sendok Hai rohigo setengah sendok ya ya udah guys ya enggak banyak ngomong langkah selanjutnya mau diolah dulu juhus nah sekarang panasin teflonnya dulu ya guys ya tuangkan minyak goreng secukupnya Hai rangka selanjutnya mau diolah capcahingnya hai 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 i tuangkan irisan bawang tadi ya guys ya diiris atau dicincang sama ya yang penting rasanya cap day nah bawangnya kalau sudah agak mengharum tuangkan bahan-bahannya ya tuangkan wortelnya sama baby gabungnya sekian jamurnya tuangkan wortelnya pertama saus tiramnya di tayang tuangkan pengetahuan bakungnya diaduk-aduk sampai setengah matang ditunjukkan sampai matang tuangkan semuanya ban-bananya tapi sedikit air ditutup sebentar ya guys ya biar cepat nah dilihat dulu ya udah agak matang belum ya jangan terlalu matang ya jangan terlalu enggak enak enggak ada rasanya ya kalau udah setengah matang cari semuanya dituangkan menambahin barang sedikit biar ya kurang rasanya kurang sedikit jangan terlalu asin jangan terlalu asin terlalu asin tak cair tentu tak su gitu kecil guys nah kita setengah matang ya guys ya tuangkan semuanya tahan-tahannya nah tuangkan semuanya lalu diaduk-aduk udah siap dihidangkan karena bokolo udah direbus tadi sebentar ya menu yang istimewa ya nah ini baru menyehatkan ya menunya cap jai dikasih minyak hujan sedikit biar tambah wangi ya harunya wangi dan sampai ini yang seberhana ya yang penting rasanya bau mantap enak kita hampir siap lepet ya nah ini guys sudah siap dihidangkan ya capcahnya nah ini menu yang istimewa banyak bermacam sayur ya dan jangan lupa subscribe like and comment ditonton sampai habis jangan di skip guys ya semoga kalian sehat selalu panjang umur dilancarkan rezekinya amin amin ya robbal alamin dan sekali lagi saya banyak berterima kasih yang sudah setia menonton video-video ku semoga bermanfaat buat kalian ya semoga semuanya sukses semua amin amin ya robbal alamin siap dihidangkan guys menu yang sederhana ya yang penting rasanya Wow boleh dicoba guys nah ini guys udah siap dihidangkan ya capcah yang menu sederhana ya yang penting rasanya Wow enak banget loh bumbunya simpel guys ya Hai tampilannya cantik banget rasanya juga enak capcah yang lain kali bisa boleh dicoba ya guys ya menu yang sederhana siap dihidangkan ya dihidangkan sepanjang selamat menikmati